oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati nah untuk teman apakah tahu ya yang namanya buntut pancing atau ekor pancing ya nah itu banyak di pertanyakan di kolom komentar apa sih buntut pancing ataupun ekor pancing nah ekor pancing ini ataupun ekor yang artinya itu ekor yang mempunyai dua belahannya ataupun cabang jadi satu bulu itu megar jadi dua ya ataupun cabang bulunya nah jadi disini saya kebetulan enggak ada ya dan teman saya juga biasanya punya itu lagi enggak ada jadi saya akan contohkan salah satu mitos atau fakta ya dari mitos atau fakta ya ketika teman-teman ataupun ketika teman-teman teman-teman mempunyai buntut pancing ya merpati dengan buntut pancing ataupun ekor berjabang nah biasanya untuk merpati yang mempunyai ekor berjabang ini itu di bagian tengah teman-teman ya nih di bagian sini nih di bagian sini di bulu tengah dari bulu ekor nah jadi bulunya ini itu berjabang jadi dua ya teman-teman itu alami ya tanpa disasat dengan besok ataupun gunting itu alami bercabang dua nah ini banyak banget di daerah saya yang dulu pernah memiliki jadi itu bisa menarik bandangannya ataupun merpati biar datang ke rumah jadi dia datang sendirinya tanpa di begel ataupun di klepek dengan petina yang lain itu merpatinya akan datang sendiri ya nah menurut cerita yang beredar itu merpati pancing bisa menarik bandangan dengan sendirinya pasti tiap hari ada merpati yang datang nah itu saya masih penasaran sebenarnya dan menurut teman saya sendiri yang pernah mempunyai merpati bulu pancing ini memang setah hari ada aja merpati yang datang ke rumahnya ataupun kandangnya dan itu karena adanya merpati dengan bulu pancing ini nah kebanyakan merpati yang mempunyai bulu pancing ini juga merpati betina teman-teman nah itu menurut teman-teman kalau merpati pancing ini emang bener atau enggak nih bisa menarik bandangan ataupun merpati yang lain biar ke kandang kita gitu nah coba ditulis di kolom komentar tentang merpati dengan bulu pancing ini soalnya banyak banget yang bertanya apakah benar seperti itu ataupun tidak dan saya sendiri memang kalau merpati bulu pancing kebanyakan bisa menarik bandangannya ataupun merpati yang lain datang ke kandang kita gitu nah kebetulan enggak ada disini contohnya merpatinya teman-temannya cuman saya bisa ngasih bentuknya ataupun fotonya untuk merpati dengan bulu pancing itu seperti ini ya nih contohnya itu seperti ini jadi di bagian tengah bulunya itu bercabang di bagian ekornya teman-temannya nih dan sebelum membuat konten ini sebelumnya saya sudah bertanya kepada teman-teman saya yang belihara merpati atau apakah ada yang punya merpati dengan bulu pancing ternyata lagi kosong teman-teman lagi enggak ada maka dari itu saya contohkan merpati biasa saja ya untuk gambaran nah dan untuk mendapatkan merpati pancing itu juga tidak gampang teman-teman itu jarang sekali merpati dengan mempunyai ekor berjabang seperti itu itu jarang sekali yang punya ya hanya orang-orang tertentu yang beruntung mendapatkan merpati bulu pancing seperti itu dan saya belum pernah sama sekali yang merasakan ketika memelihara buru merpati dengan bulu pancing apakah benar nih bisa menarik bandangan atau tidak dan untuk teman-teman yang pernah mempunyai merpati dengan bulu pancing apakah benar nih bisa menarik bandangan atau merpati lain ke kandang kita ya coba ditulis kolom coba ditulis di kolom komentar ya supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu untuk karakter mitos merpati dengan bulu pancing ini nah jadi untuk video kali ini hanya untuk sharing ya dari merpati dengan bulu pancing ini biar teman-teman yang lain juga tahu untuk mitos atau faktanya merpati dengan bulu berjabang ini nah jadi sepertilah untuk video kali ini teman-teman ya untuk pembahasan seputar bulu pancing ini dan mohon maaf karena burunya tidak ada jadi saya contohkan merpati biasa dan yang terpenting hanya sharing ya seputar bulu pancing ini kepada teman-teman dan biar teman-teman yang lain juga tahu ya untuk bulu pancing ini itu seperti apa dan emang benar bisa menarik merpati yang lain atau tidak oke dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan di tekan dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan saya iris aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati